Intro Halo, bertemu kembali dengan saya di Tanya Ferauli Oke, kali ini saya punya curhatan dari sahabat Ferauli Melalui akun Instagram saya Kita bacakan yuk! Jadi ada laki-laki, kakak kelas SMA Dia sudah bekerja mapan, tiba-tiba muncul Menemui saya saat beliau sedang cuti Kemudian setelah pertemuan pertama, kedua, dan ketiga Si dia langsung menyatakan bahwa dia mau serius Dan menunggu saya lulus kuliah Saya senang Akhirnya ada laki-laki yang mau serius sama saya setelah berkali-kali kena PHP Nah, yang jadi masalah Saya merasa belum ada rasa ke laki-laki tersebut Ayah, ibu, kakak, ipar semua menyetujui saya dengan laki-laki ini Kemudian cutinya sudah selesai Dia kembali ke tugasnya dan kami LDR Saya mencoba untuk menjaga komunikasi dengan dia Dan mencoba untuk menerima dia dengan harapan saya jadi suka sama dia Saya ini masih face-oriented, bunda Sayangnya makin kesini kok malah semakin ill feel Ketika saya online, belum balas chat dari dia Dia sudah protes Dirit doang Akhirnya bikin saya jadi kesel Bukan makin sayang Saya juga kebetulan berteman dengan seorang laki-laki Di kota tempat saya kuliah Saya kenal lebih dulu dengan laki-laki ini Dia juga sudah mapan Dan dia orangnya jauh lebih asik dan nyambung dengan saya Kalau lagi ngobrol Nah, entah kenapa saya lebih ngerasa nyaman sama cowok yang satu kota dengan saya ini Namun ayah saya terlanjut oke sama yang LDR tadi Di sisi lain, saya belum siap memberikan kepastian kepada si LDR tadi Saya lebih nyaman dengan sosok yang satu kota dengan saya ini, bunda Saya jadi bingung harus bagaimana Karena saya merasa terpocokan Mengingat keluarga saya semua mendukung si LDR tadi Oke, sebelum buru-buru merasa terpocok Pikirkan kembali Apa motif Anda pada saat membina relasi dengan dua lelaki tadi? Motifnya sekedar bersenang-senang? Atau ingin punya companionship dari teman lawan jenis? Atau memang di tahap seleksi jodoh? Atau mau apa? Beda motif tentu akan beda karakter yang butuh Anda cermati dari kedua laki-laki ini Ya, kalau saya boleh sebutkan bahwa ada dating partner versus marriage partner Tadi di awal Anda menyebutkan bahwa Anda senang Ada yang mau serius sama Anda Artinya Anda berharap untuk mencari yang lebih serius untuk marriage partner Kalau memang berharap mencari yang marriage partner Karakter yang butuh Anda perhatikan adalah karakter yang lebih banyak melibatkan aspek intrinsik Bukan melibatkan aspek ekstrinsik yang biasanya kita lihat pada saat mencari dating partner Contoh, lebih tertarik dengan daya tarif fisik Tadi Anda katakan bahwa masih face oriented nih bunda gitu kan ya Kemudian masih memilih mereka yang menyenangkan Asik diajak ngobrol, humoris Ini sebetulnya adalah aspek-aspek yang sifatnya lebih ekstrinsik Yang tepat untuk dijadikan acuan dalam memilih dating partner Bukan marriage partner Kalau memang mau mencari yang lebih serius Mencari marriage partner Pastikan Anda memerhatikan karakter Bahwa dia loyal Loyal nggak sih dia? Ketika jauh, tetap komunikasi terus sama Anda tiap hari Bahkan berani loh ketemu dengan keluarga Anda Berani loh untuk menyatakan serius mau sama Anda Artinya beliau committed Punya ambisi Jujur, respect Nah ini adalah aspek-aspek yang kita perhatikan pada saat memilih marriage partner Tidak heran keluarga Anda lebih banyak condong pada yang memenuhi karakter marriage partner Daripada yang memenuhi karakter dating partner Apalagi kalau dating partner tadi belum dikenalkan ke keluarga besar ya Ini jadi suatu gap Mengapa? Pastikan pada saat Anda memilih jodoh Calon pasangan Pastikan Anda juga dapat review Dari keluarga besar, dari teman-teman sekitar Mengapa? Karena saat jatuh cinta Kita cenderung melihat orang yang kita cintai dari kacamata merah muda Rus color glasses Dampaknya apa? Semua yang ada pada si dia Terlihat indah Menyenangkan, bikin bahagia Karena area-area di otak yang memang mengeluarkan hormon-hormon bahagia itu berfungsi semua Itu sebab Anda butuh Masukkan atau review yang lebih objektif Dari orang-orang sekitar Anda Sehingga Anda tidak terlalu bucin Mencintai seseorang Karena betul-betul hanya mengandalkan emosi sesaat Dan hanya mengandalkan cinta semata Oke, mudah-mudahan cukup jelas Feedback dari Mbak Fera Sampai bertemu kembali Di Tanya Fera Uli Berikutnya Akan ada masih banyak curhat-curhat Sahabat Fera Uli Yang kita bahas Oke, bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.